Hingga Minggu 30 Oktober 2022, sebanyak 151 orang meninggal dunia dalam tragedi Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Para pejabat setempat menyebut jumlah korban akan terus meningkat. Tragedi menjegak ini sendiri terjadi lantaran diduga ratusan ribu orang berdesakan hingga bertumpuk di gang sempit. Tragedi pesta Halloween di Itaewon adalah salah satu insiden masal terburuk di Korea Selatan. Presiden Korea Selatan, Yeon Sookyo, langsung mengumumkan masal berkabung nasional. Yang berjanji pemerintah akan membayar perawatan medis bagi korban luka. Tanya itu, pemerintah Koso juga akan menanggung biaya pemagaman korban meninggal. Setidaknya pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab tragedi mencekam tersebut. Dari laporan yang diterima, 100 ribu orang memadati ganggang sempit dan jalanan berliku di Itaewon untuk merayakan Halloween pada Sabtu 29 Oktober malam. Sebagian besar korban tewas adalah remaja berusia 20-an tahun. Para saksi mata menggambarkan detik-detik tragedi Halloween Itaewon terjadi. Mereka menyebut orang-orang berebut untuk keluar dari kerumunan yang terhimpit satu sama lain. Para medis hingga kewalahan oleh jumlah korban yang terus berjatuhan. Mereka lantas meminta orang-orang yang sedang melintas untuk memberi pertolongan pertama. Pemadam kebakaran Koso mengungkapkan bahwa sedikitnya 151 orang termasuk 19 orang asing tewas. Sementara Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan menyampaikan 150 korban lainnya luka-luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya yang dikenal Youtube Tribun News.